Sebelum mengikuti sidang di ruang sidang utama, tokoh pemuda Flores ini sempat meminta maaf kepada pengunjung atas perbuatannya yang dianggap telah meresahkan masyarakat. Dalam pembacaan dakwaannya, jaksa penuntut umum mendakwa Hercules dengan pasal berlapis, yakni pasal tentang penghasutan, pengerusakan, pemerasan, dan pasal tentang kepemilikan senjata api. Jalannya sidang juga dijaga ketat, polisi memeriksa cermat setiap pengunjung di pengadilan negeri Jakarta Barat ini. Hercules beserta puluhan anak buahnya ditangkap kepolisian resort Jakarta Barat pada tanggal 8 Maret 2013 di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Penangkapan itu dilakukan setelah mendapat laporan masyarakat tentang tindak pemerasan dan premanisme.